Intro Halo guys, kembali lagi di LITAS KUBU, komunitas Kedahulu Perkenalkan, saya S.S.M.A.D. dari LTI 10 Disini saya berpikir sebuah komunitas Kedahulu Dan di saluran saya adalah K.P.P Saya J.S.M.A.D. Dengan judul apa? Dengan judul The Miracle of Endocrine Identitas buku, yakni judul bukunya The Miracle of Endocrine Sampai umat dengan wanan bahagia Kemudian penerjemahnya adalah Muhammad Iman Syaf dan LITUANA SALEH Penyuntik Naskah Eka Yenikman Profit Der, M.E.K. Mustamar Desainer Sampul Raisa Kenya dan lain-lain Bumi by Shigeo Haruyama Copyright 1995 by Shigeo Haruyama Saya tawar 1 Desember 2019 Halaman 264 Dengan penerbit kanita PT.B.C. Mustaka Tentang penulis Dr. Shigeo Haruyama Wahir pada 1940 di Kyoto Dan berasal dari keluarga dokter Tradisional Jepang Oleh karena itu Sejak masih kanak-kanak Dia sudah berpengalaman dalam akupunktur Moksa dan Shiatsu Setelah menempuh pendidikan di fakultas kedokteran Universitas Tokyo Beberapa tahun dia praktik di rumah sakit Sebagai dokter bedah Sejak tahun 1987 Haruyama Haruyama memimpin sebuah klinik sendiri di dekat Tokyo Yang menggabungkan rumah Jumbo Dan berbagai fasilitas untuk pengobatan Penjagaan dan pemeliharaan kesehatan Di sana dia mempraktikan sebuah sintesis Antara pendokteran barat dan pengobatan timur Aneka aktivitas terapi dan publikasinya Mendapat sorotan besar dari media masa Jepang Perhatian kalayak luas Diperoleh Haruyama Melalui penerbitan buku ini Nonai Kagome II Yang terjual lebih dari 4 juta Eksonogler Dan menjadi buku non-fiksi terlaris Nomor 1 di Jepang pada tahun 1990 Buku tersebut diterjemahkan Kedalam bahasa China, Korea, dan Jerman Segera setelah dipublikasinya Menorehkan kesuksesan yang besar Selanjutnya sinopsis dari The Miracle of Endorphine Yaitu Dr. Sikiro Haruyama Dalam buku ini menemukan bahwa Rahasia hidup sehat dan berumur panjang Dalam menjaga peramajaan otak Dengan cara terus memproduksi hormon kebahagiaan Yakni endorphine Melalui positif tiktik atau pikiran yang positif Orang yang membiaskan diri Berpikir positif Memiliki resistensi lewat terhadap penyakit Sementara mereka yang senantiasa berpandangan negatif Akan cepat jatuh sakit Meskipun konsep ini tidak selalu berlaku Cara pandang memiliki harga sangat penting Bagi kesehatan kita Dan kalori rendah Kemudian yang kedua adalah Olah buku untuk membentuk obat dan membakar lemak Kemudian yang ketiga adalah Meditansi Yakni duduk dan berlatih Berpikir positif Dalam buku ini juga membahas tentang pengobatan dari tidur Memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan pengobatan dari barat Hormon kebahagiaan bekerja paling optimal ketika manusia berada pada tingkat kebutuhan tertinggi Dalam teori 5 tingkat kebutuhan manusia masyarakat 1908-1970 Mengelombokkan kebutuhan dalam tema tingkatan piramida kebutuhan manusia Yakni Yang pertama adalah kebutuhan dasar jasmani Seperti bernafas, minum, makan, tidur, dan lainnya Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa nyaman Dari barat yang sekitar Kemudian yang ketiga kebutuhan hubungan sosial atau kelompok dan cinta Kemudian yang keempat kebutuhan pengakuan Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri atau transgenial Kemudian memperkuat otot serta membakar lemak Dengan begitu kita tidak akan pernah jatuh sakit Mengatur pola makan sehingga membuat otak awet muda Dengan otak awet muda usia manusia bisa mencapai 125 tahun Dan membahas tentang revolusi besar dalam otak Kelebihan dari buku ini Yakni cover dalam buku ini menurut saya menarik Dari judul dan nampilanya dilengkapi font dengan tone yang rujuk Sehingga pembaca dapat tertarik untuk membaca buku ini Bahasa yang digunakan sudah dipahami Meskipun terdapat bahasa medis tetapi diberi penjelasan Penulisan dalam buku ini juga menggunakan ukuran font yang lebih besar dari lainnya Seperti penekanan pada kalimat yang merupakan kata atau kalimat penting Pembaca dapat lebih paham yang dimaksudkan oleh penulis Dengan memberikan contoh kasus Pembaca juga disuguhkan beberapa gambar menarik yang dipraktikan oleh pembaca Kekurangan dari buku ini menurut saya Dominan warna pink dari cover Kalimat atau kata-kata penting Serta gambar menarik yang dapat dipraktikan pembaca menggunakan warna pink Jika pembaca kurang suka dengan warna pink Mereka menjadi tidak tertarik untuk membaca Padahal informasi yang diberikan dalam buku ini Buku ini lengkap dan bermanfaat untuk menambah wawasan serta mengetahkan kesehatan Sekian dari saya Bila ada kekurangan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Sekian betul-betul dari kami Sekinanya ada kesalahan atau ketidaksemangsaan Semoga berhubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh